Kang Ilan sekarang cerai ini jangan dulu nangis tuh Nangisnya dari 7 hari kemarin, nangis terus ini Ini Kang Ilan ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kang Ilan Dan saat ini saya sedang berada di kota Jeddah Insya Allah akan makan bareng dengan Kang Alman Sambil ngobrol-ngobrol santai nanti Kang Alman sudah duluan tadi ya pesan mie ayam katanya Nah lokasi saya sekarang sedang berada di Mahmud Said Nah akan makan disini nih Kang Alman sudah duluan makan kayaknya Assalamualaikum Udah dipesan Kang? Sambil duduk Masya Allah ini punya siapa ini? Punya saya ini? Alhamdulillah sudah dipesenin ya Jadi kita sambil makan mie ayam Saya dengan Kang Alman akan ngobrol-ngobrol juga Kang Alman dari dulu sering bikin video tentang Pernikahan di Saudi Arabia Sekarang bener kata Kang Alman ya Baru kerasa ya? Baru kerasa Kata Kang Alman gimana? 90%? 99% 99% kalau misalnya nikah di Arab Saudi Gimana sih Kang? Kata-katanya lupa lagi? Jadi jarang yang Pernikahannya jarang yang terus sampai ke Indonesia Yang yang bertahan lama gitu? Jadi hanya Kebanyakan hanya sebatas airport Dan itu kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya korban Korban juga ya? Udah berapa kali Nikah ke Alman disini Jadi untuk kita mendapatkan Seorang istri itu Bebet, bibit, dan bobotnya harus Harus tahu dong Karena karakter dari Orang tua itu Akan terbawa ke anak Sebenarnya saya belum cerita juga Kang Alman di vlog saya Belum ada yang tahu Bingung sebenarnya Kang Alman mau nge-publish ini Bingung Daripada tahu sama orang lain Iya Jadi intinya saya dengan Apa namanya Aduh, susah untuk menjelaskannya Kang Alman Apa? Susah untuk mengungkapkannya Ya pada intinya Atas kegagalan dalam rumah sangga Tuhan Tentunya kita sebagai Laki-laki harus bobot Tapi bobotnya bukan disini Untuk dapat Penggantinya Itu harus pulang ke Indonesia Kita harus teliti Salon istri kita tuh harus bener-bener Bebet, bibit, dan harus Kita ketanggung Jadi jangan sampai Cerita semangat Ya Allah Bingung sebenarnya mau ngomong apa gitu ya Yang jelas saya sangat sedih ya Karena memang Ini yang tidak diharapkan Tiba-tiba terjadi Kang Alman Sebenarnya saya tidak mengharapkan Perceraian ya Tapi kodar Allah Kalau berencana lain Tidak sesuai dengan konsep kita Tidak sesuai dengan rencana Ada picking guys Picking Teman-teman keaman ya Picking Pada intinya Harus diseleksi lagi nanti Kalau punya Punya anak jangan sampai Anak itu korban cerai Korban perceraian kita Itu jangan sampai Iya Saya ngomong belak-belakan seperti ini Karena saya pernah mengalami Pernah mengalami Dan yang Yang mengalami itu Sekarang terjadi ke saya Bukan sekali Bukan sekali Sekarang Sekarang Ayo ibu Mie ayam ibu Silahkan Sambil makan dulu Kang ya Iya kita sambil makan Sok-sok Ini asli kepedesan gue Saat kita Tidak baik-baik saja Iya Iya Kadang Bikin konten aja Iya lah Pasti Karena Kepikiran Kepikiran terus Iya Ini saya kebanyakan sambal Jadi yang diambil itu Hanyalah daging-daging ayamnya saja Saya itu berusaha Kesetiap TKI Jadi saya tidak bisa bercerita banyak juga Tengah-tengah tentang perceraian ini Karena Enggak buka juga kan kita Enggak mungkin juga kan kita Mungkin juga kan kita Mungkin juga kan kita Mungkin juga kan kita Aib Nah ini Chef Paling legendaris Sedunia akhirat nih Belum ke akhirat kan Nah Kok gak Kok gak Bapak namanya siapa pak Siapa ya Ya kalau yang dijita Uyad Udah berapa lama pak Kerja di Arab Baru Baru berapa puluh tahun Baru 13 tahun Udah berapa kali nikah Nikah Tiga kali kan Tiga kali Si ibu ketawa Si ibu ketawa Di Indonesia Semai ada somai gak Somai Ceker aja lah bu Ceker lebih Lebih dahsyat Nikah udah tiga kali Istrinya ada semua gak Ya Yang ada hanya satu sekarang Kenapa Yang duanya kemanain Bukur dua Nikah disini ya Menurut Bapak Asep sendiri nih Asep kan namanya ya Ya Asep boleh lah Asep Jalangkung Kok Jalangkung Menurut Bapak Asep Ketika TKW disini nikah Kira-kira apa yang ada di pikiran Pak Asep Apakah ada yang salah? Kayak ngerti apa yang ada di benaknya para TKW-TKW itu Sebagian sih Gak semua ya Iya betul Ya sebetulnya kita mendukung Kalau memang Laki-lakinya ya banyak duit lah minimal Iya Ini Nikah ceritanya Sama Ajin Nabi kebanyakan kan ke Pakistan Ajin Nabi itu Kalau bahasa Indonesia apa? Pendatang Oke Sesama pendatang Selamat datang Assalamualaikum Ibu Kenapa kayaknya curhat dari tadi nih? Dari Pakistan Dari India Tiamat Minimal kan itu kan Orang-orang buruh migran semua kan yang datang disini Sama kayak kita Iya Sama-sama kita Oke Kalau mau mencari duit itu dari mana? Oke Kalau memang mau nikah Nikah lah sama yang orang berduit sekalian Biar keluarga yang di Indo ikut senang Ikut menikmati Itu yang aku dukung lah Kalau nikahnya sama Bangladesh Itu kebanyakan nikah disini Terus cari makan dia sendiri Hanya berbagi rasa maksudnya? Nah Allahu Akbar Allahu Akbar Walau alam isya Allah Kita nanya banyak Iya Cuman kebanyakan Yang masuk di akal kita itu Dia nikah sama orang luar Katanya butuh pelindungan Butuh itu ini Sedangkan nyari makan Dia sendiri sampai kerja Jam-jaman lah Jadi penang jawabnya Sebagai lakinya itu Dimana? Nah Jangan sampai Perempuan Indonesia itu Di Diremehkan Diremehkan Jadi saya ini dulu Waktu tahun 2008 Pernah Mendapat Hinaan Yang luar biasa Hinaannya seperti ini Saya mau perempuan Indonesia Saya tuker sama Indomie Saya masuk penjara Gara-gara nonjok Orang itu Itu yang sering aku dengar Itu dari laki-laki Tapi alhamdulillah Semenjaya gitu Seperti yang alhamdulillah tadi Kalau orang ngomong ke saya Tentang itu Alhamdulillah Kang Enggak besok Enggak lusa Langsung gampleng aja Langsung Karena itu Menyangkut nama baik Indonesia Walaupun kita bukan Saudara sama perempuan-perempuannya Iya Enggak mau Jadi ngomongnya gini guys Jib hormat Indonesia Betul Indomie Indomie berapa duit Harganya Dan itu 7 real 7 real Dan itu Itu bukan tanpa Sebab ya Pasti ada akibat Apa di balik ngomongnya Atau gimana Ya mungkin Enggak mungkin dia ngomong gitu Kalau enggak ada faktanya gitu Betul Jadi Kalau misalkan kita ada di luar negeri itu Harus bisa menjaga Harga diri Martabat kita Negara kita Karena jangan sampai Hanya karena nilai setitik Rusak susu sebelah enggak Saya akan ngantap Pengen aja juga Ya katakan alamat kan Kalau dikasih disini Rata-rata Udah beres bu Pekan amat Katakan alamat disini Eh siapa gitu Eh siapa gitu Eh siapa gitu Eh siapa gitu Eh siapa Bo Bo Sini dulu bu Ibu udah berapa lama tinggal disini Sekarang Empat tahun Ibu udah berkeluarga Udah Disini apa di Indonesia Di Indonesia Empat tahun ya Sekarang tinggal di Di pasar ini Oh pas solia ya Oke Sekarang ibu kerja apa Bulanan Oh bagus-bagus bulanan bu Daripada jam-jaman Yaudah sok ibu sehat selalu ya Allah Berikan rizki yang halal dan barokah Amin Amin Iya tadi nanya apa Sempat kepotong Iya Kenapa sebabnya Kalau kita Berantol ke arah bodoh Nikah disini Itu jarang ada yang alat Kenapa Nah Karena bebet bibit dan bobotnya itu Yang gak kita Yang gak kita ketahui Saya berangkat dari Indonesia Dengan status Bunjangan Bunjangan Status Pemuda intinya Tiba-tiba datang kesini Sekarang gini Sekarang gini Kita buka-bukaan ya Yang ilang udah berapa kali nih kan Disini Intinya udah lebih dari satu Berarti dua kali Lebih dari satu Dan sekarang saya punya anak dua Berarti satu bibit Satu anak Nah kenapa Perceraian yang pertama Kenapa Perceraian yang pertama Keduh Bingung juga Di ceritain ya Yaudah lah Skip Iya Dan kedua Mungkin teman-teman yang kedua Udah pada tau ya Bunya Ulyan Dengan istri Mantan istri yang sekarang ini Oke Bunya Ulyan itu sebenernya Perceraian itu suatu hal yang Tidak saya inginkan Tidak diinginkan Tapi Wadar Allah Ada suatu hal yang Tidak bisa diceritakan juga Pada Pada penonton Private Private ya Sudah pulang kemarin Tidak sesuai dengan Rencana Kang Alman Tidak sesuai dengan harapan Hanya keluarga sih Sebenernya yang tahu Tentang permasalahan Ya itu gak dibawa ke dalam Nanti Iya Enggak itu Takutnya ditinggalin beneran itu Mau saya bawa Iya lanjut Lupa lagi tadi ngomong apa Terus Nikah yang Eh perceraian yang Tidak diinginkan Kang Ilan Sekarang cerai ini Jangan dulu nangis Tuh Nah kita dari tujuh hari kemarin Nangis terus Ini Ini Kang Ilan ini kan Jadi Kang Ilan ini Akibat perceraiannya Gara-gara apa Ya intinya Yang pertama Kalau Menurut Kang Apa gimana Kalau seorang Perempuan Yang tidak patuh Kepada suami Nah ini nih Ini aja ini Pendapat anda Bagaimana Kalau seorang perempuan Tidak Seorang perempuan Wah bersuami empat Berarti bukan gue tuh guys Yang ngomong itu tuh Sadis ya Allahu Akbar Bisa terjadi kalau disini Seorang perempuan Ya nanti itu Next content ya Seorang perempuan Tidak mendengarkan Nasihat Perintah suami Gak taat ke suami Apa yang mau Bapak Asep Lakukan ke Perempuan itu Kalau udah gak bisa Dineshatin Itulah mungkin Jalan terakhir Cerai Jalan terakhirnya Ya mungkin itu Kalau gak bisa Dibetulin Gak bisa Dineshatin Ya itu tadi Bagaimana kita Islahnya Islah kasarnya Menambah Dosa ke kita Perempuan sudah Tidak taat Depan suaminya Gak mau Gimana lagi Mau gak mau Walaupun kita berat Dengan anak Islahnya Oke Nah itu Jawabannya Jadi gak mau Tetap Kalau misalnya Kalau misalnya Seorang Saya gak Menjelikkan istrinya Iya Kalau misalnya Seorang istri itu Sampai Menakitin hati Orang tua Kita lah Apalagi orang tua Bu Mau pulang Bu Gimana Kalau saya pribadi Tetap Harga diri itu Harga mati Jadi kalau harga diri Kita diinjak-injak Sama Istri Ya kita harus Ngambil tindakan lah Tindakannya itu Ada Step by stepnya Pertama kita Nasihatin dulu Sekali Dua kali Ketiga kali Sudah gak dengar Baru kita Ngambil tindakan Jadi seperti itu Percaya Kalau urusan Mati itu Saya percaya banget Ada Ada Percaya banget Jadi Istilahnya Si istri-istrinya Mustahillah Kalau ribut Mempermasyarakan Antara materi Kegurangan materi Saya tuh Gak percaya banget Kalau masalah Kalau masalah lain Kan itu kan ada Di Nah makanya Setiap video saya itu Selalu saya selipkan Bahwa jangan Tergoda Dengan Perempuan-perempuan Yang ada disini Ini juga sudah menjadi Apa namanya Pengalaman Pengalaman Ini sudah Saya jadikan Pelajaran Pengalaman Pelajaran Untuk anak Sedefannya Semakin Lebih baik Lagi Dan juga Tetap Mendoakan Kepada Manta Muster Nah Kalau menurut Pak Asep Sendiri Eh Nikah disini Dengan Status yang gak jelas Menurut Pak Asep Gimana Nikah-nikahan Hah Tuh kan Pelan Nikah-nikahan Jadi Mungkin Kasarnya itu Dulu Waktu saya Masih kerja Ke orang Arab Hanya Dijadikan Sebagai Apa ya Pelampiasan Napsu Betul Iya Banyakan Isi Nikah Asal Iya lah Nikah yang Bener itu Kan harus Ada Wali Wali Hakim Apalagi Kalau gadis Betul Mudah-mudahan Pengalaman Kita Belakangnya Jangan sampai Terulang lagi Kedua Kita Udah Jatuh Bangun Di antara Tentang Itulah Islahnya Iya Mudah-mudahan Ini Pernikahan Dengan isteri Yang ini Mungkin Bisa disebut Mudah-mudahan Pengalaman Yang terakhir Udah lah Oke Biar durasi Tidak terlalu Pajar Kita juga Mau lanjut Pakai Terima kasih Terima kasih banyak Untuk para penonton Yang sudah Menonton video ini Jadi Sekarang saya Buka-bukaan Tentang Permasalahan Saya Ketinya Karena Bagaimanapun Juga Saya Sudah dikenal Oleh Apa namanya Tengah Banyak orang Sudah punya Follower Jadi kita itu Takutnya dijadikan Role model Gitu loh Pangilan gini Nanti orang Ikutin Jadi jangan lah Jadi video ini Bukan untuk Ditiru Tapi Ini Bentuk Nasihat Bahwa Nikah itu Kita gak bisa Asal sekedar nikah Tanpa Tahu Bebit Bebit Dan bobotnya Betul Ambil dulu Kang lah Melanjut makan kita ya Oke oke Makasih untuk para penonton Mudah-mudahan siap semuanya Dibudahkan dirizkinya Dibudahkan segala urusannya Dibudahkan makannya Ayo picking Picking Jika kita bisa melaksanakan ibadah haji Dan ibadah umur Amin Amin Ya Rabbah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh